Saudara, meski usaha perikanan yang dikelola perorangan di Kota Batam cukup banyak, Badan Pusat Statistik Kota Batam menyayangkan belum adanya tempat pelalangan ikan di Kota Batam. Badan Pusat Statistik Kota Batam menyebutkan usaha pertanian perorangan di Kota Batam tahun 2023 ini didominasi oleh usaha perikanan yang mencapai 10.207 orang. Kemudian disusul Holtikultura 7.242 orang dan peternakan 3.707 orang. Sayangnya, menurut ahli statistik media BPS Batam, Subuh Sukmonoputro dengan banyaknya usaha pertanian perorangan subsektor perikanan ini tidak disertai dengan adanya tempat pelalangan ikan atau TPI di Kota Batam, sehingga tidak dapat mengukur kebutuhan ikan di satu daerah. Dengan ketiadaannya tempat pelalangan ikan di Batam, Subuh menghancurkan pemerintah untuk menghadirkan tempat pelalangan ikan. Sebab hal itu sangat penting selain menjaga kestabilan harga ikan di pasaran, kehadiran TPI ini juga sebagai alat ukur terkait kebutuhan ikan suatu daerah. Sehingga tidak perlu dilakukan impor ikan jika kebutuhan ikan lokal mencukupi. Kalau kita lihat tadi, ada 10 ribuan orang di Kota Batam itu yang mengusahakan perikanan. Baik itu perikanan budidaya maupun langkah. Cuma kalau misalkan dibuatnya TPI itu kan juga pemerintah jadi tahu ya sebenarnya produksi ikan di Batam itu berapa. Itu kan bisa kita tahu kan. Sebenarnya itu Batam itu perlu ikan gak sih misalkan ya. Kan kita lucu juga ya karena kita itu wilayahnya laut tapi misalkan kalau ikan warna. Yang kedua tentunya ya itu tadi untuk menambah rantai perikunumnya, perputaran perikunumnya. Namun menurut salah seorang pegawai dinas perikanan dan kelautan Kota Batam yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa di Kota Batam tidak membutuhkan tempat pelelangan ikan karena nelayan langsung bisa menjual ke masyarakat. Selain itu dengan kehadiran TPI ini akan menyulitkan nelayan karena harus mengumpulkan hasil tangkapan mereka di tempat pelelangan ikan. Fadino melaporkan dari Batam.